Intro Union Berlin resmi tunjuk Nenaz Jelika sebagai pelatih baru tim Union Berlin resmi mendatangkan Nenaz Jelika untuk mengisi kursi kepelatian yang ditinggalkan Urs Fischer sejak pekan yang lalu Nenaz Jelika sempat dirumorkan akan mengisi posisi tersebut namun ia kemudian memutuskan untuk tetap bertahan di tim Real Madrid sebelum didatangkan oleh Union Berlin Jelika melatih klub Turki Yanni Trabzonspor hingga pertengahan pada Oktober yang lalu Pelatih Mali Pede bisa panggung Perancis 10-0 di semifinal Piala Dunia Besiwar jilang semifinal Piala Dunia U17 2023 mulai dilancarkan Mali U17 terhadap lawan mereka Yanni Prancis U17 Pelatih Mali Yanni Somali Kolibali percaya diri timnya bisa menang 10-0 atas lawannya tersebut Duel Mali vs Prancis itu rencananya bakal dikelar di Stadion Manahan Solo pada selasa 28 November 2023 dan menurut jadwal keindakan dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Baran FIFA Klaim Rombok Stadion CIS Terbaik di antara tiga venue Piala Dunia Jakarta International Stadium atau CIS telah usah digunakan sebagai salah satu venue pertandingan di Piala Dunia U17 2023 Sebenarnya 16 pertandingan mulai dari fase grup hingga babak perbat final telah berhasil dikelar di Stadion yang terletak di utara Jakarta itu Visibilitas rombot yang baru tiga minggu dipasang memang belum maksimal tetapi pantulan dan juga aliran bola selama 16 pertandingan di CIS merupakan yang terbaik di antara tiga venue yang lain kata piece management dari FIFA Imbang kontra Rayo Falecano Xavi Hernandez keram ke pemain Barcelona Pelatih FC Barcelona Xavi Hernandez merasa kesal dengan para pemainnya Hal tersebut dikarenakan hasil imbang yang mereka rasakan ketika melawan Rayo Falecano pada lanjutan La Liga Hasil imbang ini sangat jauh dari ekspetasi banyak orang termasuk sang pelatih Xavi Hernandez Menurutnya para pemainnya kurang memiliki insting untuk menang sehingga ia kesal dan mempertanyakan mentalitas mereka Insyaagi bersyukur Iter bisa curi poin di markas Juventus Simeon Insyaagi bersyukur bisa mencuri hasil imbang di markas Juventus Ini karena ia paham betul Selalu sulit melawan Bianconeri yang mampu unggul lebih dahulu Juventus bertemu dengan Inter Milan dalam laga DRP di Italia berakhir imbang 1-1 di Allianz Stadium Juventus unggul lebih dahulu lewat Distan Vlahovic Kemudian Lator Martinez berhasil menyamakan skor di menit ke-33 Juventus yang secara segitu bukan cuma tiket Liga Champion Max Allegri dan juga direktur Cristiano Quintoli terus menegaskan bahwa tujuan Juventus adalah finish di empat besar dan bisa lolos ke beberapa Liga Champion tahun depan Di sisi lain Adrian Rabiot sepertinya tidak memiliki memo tersebut Tujuan yang kami bicarakan di ruang ganti jelas adalah memenangkan Skudieto Kami ini adalah jawara kami harus menyadari hal tersebut dan saya yakin kami bisa melakukannya kata dari Rabiot kepada Dazenand Juventus kemudian belum kembali bisa menjadi juara Italia sejak terakhir kali pada musim 2019-2020 Alessandro Karnacu samakan dirinya dengan Cristiano Ronaldo Bintang muda Menso Star United Alejandro Karnacu menyamakan dirinya dengan legendasi tanah merah yakni Cristiano Ronaldo Juventus bisa mencetakkan gel salto spektakuler ke gawang milik F. Warden Juventus bisa membebal gawang milik Pickford dengan tembakan salto fantastis Karnacu pun merayakannya dengan cara unik Ia berlari ke pojok lapangan dan melakukan selebrasi siuh khas dari Cristiano Ronaldo Bukan rahasia lagi bahwa Karnacu memang menjadikan sosok Cristiano Ronaldo sebagai dolar sekaligus pelawan masa kecilnya Tenhak sebut gol Karnacu gol terbaik di musim ini Manager Menso Star United Eric Tenhak memuji gol yang dicetakan oleh Alejandro Karnacu Saat melawan Everton tadi malam Dia menyebut bahwa Karnacu mungkin telah mencetakkan gol terbaik di musim ini Musim ini masih panjang tetapi mungkin ini adalah gol terbaik di musim ini Bukan hanya penyelesaian saja tetapi juga prosesnya Kami berbicara tentang menjadi berani, dinamis dan juga beraktif Tapi hasilnya akan sangat fantastis ujar dari Eric Tenhak Kobe Mainu bersinar di saat yang tepat bersama Manchester United Manchester United mematik kemenangan besar atas Everton dalam melanjutkan Liga Inggris Kobe Mainu bersinar di saat yang tepat bersama Setan Merah Mainu menjadi starter untuk pertama kalinya di Manchester United Saat berlagak di ajang Liga Premier Inggris Tetapi pemain 18 tahun itu menjawab tanggung jawab dengan status Man of the Match Saat membantu pertahanan, Mainu mampu melakukan dua intercept dan juga dua clearance Dan salah satu clearance Mainu menyelamatkan Manchester United dari kebobolan Mainu melepaskan 46 omban dengan tingkat akurasi mencapai 82,6% Pujian pun langsung dilontarkan oleh sang manajer Eric Tenhak kepada Mainu Dia disebut sebagai pemain muda yang sudah matang Lautaro Martinez meneror rekor gol dari Digo Milito dan juga Christian Ferry Lautaro Martinez menjadi penyelamat dalam duel Inter Milan versus Juventus Satu golnya memaksa hasil skor imbang 1-1 Tambahan satu gol itu tak hanya menyelamatkan Inter Milan yang sempat tertinggal lebih dahulu Seperti yang dilaksan dari skuaga, gol kekau Juventus itu merupakan gol ke-27 Yang dicetakkan oleh Lautaro Martinez di pertandingan seri A Italia di tahun ini Dan sampai saat ini hanya ada dua pemain yang pernah mencetakkan lebih banyak gol untuk Inter Milan dalam satu tahun kalender Kedua pemain tersebut adalah Digo Milito yang mencetakkan 28 gol pada tahun 2012 Dan juga Christian Ferry yang juga mencetakkan 28 gol sepanjang tahun 2001 Tottenham unggul 3 kali malah kalah semua Tottenham aus Spurs lagi suram Mereka mencetakkan heter kekalahan di ajang Liga Inggris Padahal di laga-laga tersebut Spurs bisa unggul lebih dahulu Terbaru Tottenham aus Spurs kalah di Raston Villa Dan dalam catatan ESPN Tottenham aus Spurs sebelumnya bisa melewati 10 laga tanpa kekalahan Dengan 8 kemenangan dan 2 kali seri Lalu 3 kali kalah secara beruntun Dan itu menjadikan Spurs sebagai tim pertama di sejarah Liga Inggris yang melakukannya Nah hasilnya Spurs sebenarnya bisa unggul lebih dahulu di 3 laga tersebut Tottenham pun kini untuk sementara turun ke peringkat 5 kelas men sementara dengan koleksi 26 poin Jarkun Klopp khawatir Cedera Alisson dan juga Diego Jota Pelatih Liverpool Jarkun Klopp mengaku kemungkinan besar bakal kehilangan Alisson karena Cedera Menjelang serangkaian jadwal padat Liverpool di bulan ini Sepertinya kami akan kehilangan Alisson Becker karena masalah otot dan juga Diego Jota Kata Klopp menjelaskan kepada Nine Temen Potensi apsinya Jota akan menambah tekanan pada omsi lini depan milik Liverpool Klopp harus melakukan rotasi antara Luis Dias, Kondi Gakbo dan juga Herve Elyon Sergio Ramos tak pernah berubah Sergio Ramos identik dengan kartu merah dan kini koleksinya bertambah saat berseragam Sevilla Padahal agak melawan Real Sociedad Sergio Ramos mendapatkan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah Ramos diketahui melakukan tackle keras dan terlalu tinggi kepada Blaise Mendes Ramos pun kemudian diusir ke luar lapangan Dilansir dari ESPN ini menjadi kartu merah ke-29 Sergio Ramos sepanjang karirnya Ramos sebelumnya mengoleksi 26 kartu merah ketika memperkode Real Madrid Dua kartu merah kemudian didapatkan nyasa berseragam PSG dan terbaru adalah berseragam Sevilla Dan pemain berusia 37 tahun itu Bertengger di posisi kedua sebagai pemain dengan koleksi kartu merah terbanyak Bungkampang kritiknya Dibala lakukan selebrasi kontroversial Poli Dibala mendapatkan sorotan saat memperkuat asir Roma ketika menghadapi Udinese pada Jornata ke-13 Dibala berkontribusi besar terhadap hasil positif yang diraih oleh timnya Ia memberikan asis untuk gelidari Roberto Mancini dan sekitar 10 menit menjelang waktu normal berakhir Lajuya sendiri yang merebek jala milik lawan Selibrasinya memancing diskusi di luar lapangan alias kontroversi Ia hanya melakukan gerakan diam, kemudian melatakan jarinya di bibir Dan mantan pemain dari Juventus ini menyindir para pengkritik Ia merasa selalu memberikan yang terbaik untuk tim yang dibelanya saat ini Namun ia tetap saja dihantam kritikan tajam Jude Bellingham pecahkan rekor milik Ronaldo Setelah absen dalam dua pertandingan sebelum cita internasional Jude Bellingham kembali bergabung dengan tim untuk pertandingan melawan Karis Dan pemain berusia 20 tahun itu menciptakan gol pada menit-menit akhir Untuk melengkapi kemenangan 3-0 atas tim dari Andalusia tersebut Gol telat Bellingham membuatnya telah mengoleksi 14 gol untuk musim ini di tingkat klub Gol ke-14 ini juga menciptakan rekor baru bagi klub Saatnya menyaliber Ronaldo sebagai pemain dengan jumlah gol terpenyak yang diciptakan Dalam 15 pertandingan pertama bersama Real Madrid Presiden Munchen PD bisa pertahankan Lero Sane di Allianz Arena Presiden Bayar Munchen Yanni Herbert Henner Percaya diri bahwa Lero Sane akan bertahan di Allianz Arena untuk waktu yang lama Pemainan andalanya itu menerima penyak tawaran dari tim-tim besar Eropa Dan Henner yakin ia bisa mempertahankan sang pemain Sane masih terikat kontrak hingga tahun 2025 bersama The Rotten Dan saat ini diketahui bahwa manajemen Bayar Munchen sedang berusaha memperpanjang kontrak dari Sane sendiri Di tengah penyakitnya ketertarikan terhadap sang pemain Wolverhampton jadi penyelamat Aaron Ramsdale Posisi Aaron Ramsdale di squad in di Arsenal bisa dibilang sudah lengser Di tengah situasi tersebut muncul klub Liga Inggris yang hendak akan menyelamatkan karirnya Diungkapkan oleh Daily Star, Wolverhampton gambarnya ingin melanjangkan proposal penawaran kepadanya di bersatraser musim dingin ini Dengan status pinjaman yang berdurasi singkat Inisiatif Wolverhampton ini muncul lantaran keeper utama mereka akan segera henggang Susi saat dikabarkan akan diincar oleh klub Liga Arab Saudi Arsenal gambarnya hanya mau melepas Ramsdale dengan harga sebesar 37,2 juta euro Akan tetapi Arsenal hanya ingin melepaskan keeper tersebut pada musim banas 2024 Real Madrid bantua perkembangan dari The Next Messi Real Madrid mulai mempertimbangkan ketertarikan untuk bisa Mendatangkan pemimpin muda Argentina Yannick Claudio Echeverry Pusatnya menunjukkan penampilan impresif di Biela Dunia U17 2023 Menurut lansiran dari Football Espanya El Real Kini memperlihatkan keseriusannya dengan membawa pemandu bakat ke Indonesia Guna memantau perkembangan Echeverry yang sedang mempersiapkan laga semifinal Madrid nampaknya mulai tertarik untuk mendatangkan Echeverry untuk dijadikan prospek jangka panjang Gabarkan ia bisa diboyong dengan harga mencapai 25 juta euro Jatuh Liga Champion MSD yang kelima Siaran langsung Liga Champion di STTV pekan ini salah satunya adalah duel Lazio yang akan bertemu dengan Celtic Lazio akan menjemput Celtic pada MSD kelima grup E di Liga Champion dan laga ini akan dimainkan di Stadion Olimpik Roma pada Rabu 29 November 2023 mulai pukul 00.45 waktu Indonesia Barat Selain laga ini masih ada laga juga yang bakal disiarkan langsung oleh STTV diantaranya adalah sembilan yang akan bertemu dengan Borussia Dortmund Galatasaray yang siap meladiri perlawanan dari Manchester United dan juga Real Madrid Galatasaray yang akan bertemu dengan Napoli Jangan lupa untuk menonton! 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 Jangan lupa untuk menonton!